Sub indo by broth3rmax Kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini Kisah kali ini datang dari Kalimantan Timur Ini sebuah kejadian yang baru saja terjadi tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang merupakan tetangganya sendiri Namun sayangnya cinta si laki ini justru ditolak dan tidak direstui oleh keluarga si perempuan Si laki-laki yang merasa tidak terima cintanya ditolak berupaya untuk membalas dendam dengan melakukan aksi yang sangat-sangat sadis Kisah ini benar-benar viral sobat Bagaimana tidak bukan hanya si perempuan saja yang dieksekusi Tetapi melainkan seluruh keluarganya dieksekusi habis berjumlah 5 orang oleh si pelaku Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini langsung saja kita bahas di Katapena Pemirsa satu keluarga di Berajam Pasir Utara Kalimantan Timur dibunuh cara s**is oleh anak tetangga mereka sendiri Pelaku merupakan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial C Pelaku diduga nekat mem***** untuk keluarga karena dendam akibat percecokan antar tetangga Sebelum kita mulai ke ceritanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian Sebelumnya aku disclaimer dulu ya sobat Cerita ini dirangkum berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik Yang mana aku sajikan dalam bentuk alur cerita Tidak ada kesaksian langsung dari pihak korban di dalam cerita ini Karena tidak ada satu korban pun yang selamat alias semuanya tewas Jadi cerita ini diambil dari pengakuan si pelaku dan keterangan dari pihak kepolisian Oke kita mulai bahas ceritanya Di sebuah daerah yaitu di desa Babulu Laut, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Ada seorang perempuan yang bernama Risna Jenny Tasari Dia biasa dipanggil Risna Dan Risna ini merupakan remaja kelahiran tahun 2009 Jadi bisa dikatakan di tahun ini usianya sudah menginjak 15 tahun Risna ini merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Waluyo dan Sri Winarshi Di dalam keluarganya Risna ini memiliki adik yang berinisial VDS Umurnya baru 11 tahun Lalu dia masih punya adik lagi yang paling kecil Inisialnya ZAA berumur 3 tahun Memang umur Risna masih tergolong anak kecil Namun dia sangat menjaga adik-adiknya dengan baik Dengan kesederhanaan Keluarganya tinggal di sebuah rumah Yang dikelilingi oleh kebun pisang dan juga kelapa Namun meskipun begitu Jarak rumah mereka dari pemukiman warga tidaklah jauh Hanya berjarak beberapa meter saja Jadi bisa dikatakan mereka memiliki banyak tetangga Lalu ada salah satu tetangga mereka yang tinggal tidak begitu jauh dari tempat mereka Keluarga ini memiliki seorang anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini Nama anak tersebut adalah Junaidi Junaidi ini merupakan remaja kelahiran 2006 Yang mana artinya usianya sudah menginjak 18 tahun Dalam kehidupan sehari-hari Junaidi ini cukup aktif di media sosial Terutama di Instagramnya dengan username Jika dilihat dari jejak digitalnya Junaidi ini ternyata hobi menonton anime Namun anime yang dia tonton Merupakan anime-anime yang selalu menampilkan Adegan-adegan yang tidak senonoh Alias adegan dewasa Yang mana jadinya Terkadang gara-gara menonton anime tersebut Junaidi ini jadi banyak berhalusinasi Dan terkadang tidak bisa membedakan antara dunia nyata Dan dunia anime Nah hal itulah yang membuat Junaidi ini punya fikiran yang tidak normal Lalu di samping itu Keluarga Junaidi yang bertetangga dengan keluarga Risna Itu saling kenal Rumah mereka berdekatan hanya berjarak 20 meter saja Sebagai tetangga hubungan kedua keluarga ini ternyata kurang baik Mereka sering sekali terlibat adu mulut gara-gara perkara ternak ayam Ya seperti yang kita tahu di desa-desa masih banyak warga yang memelihara ayam Atau berkebun Namun di dalam cerita ini Tidak ada informasi yang menjelaskan Permasalahan ayam seperti apa Yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak Apakah mungkin karena ternak ayam yang suka dilepas lalu buang kotoran sembarangan Sehingga salah satu pihak yang merasa dirugikan jadi tidak terima Namun tidak ada penjelasan siapakah yang berternak ayam di dalam cerita ini Di samping keluarga Junaidi dan Risna sering bertengkar Namun hal itu tidak membuat Risna sebagai seorang gadis di desa tersebut Dibenci oleh orang-orang Keluarganya bahkan tidak dianggap sebagai pembuat masalah Apalagi Risna ini dikenal sebagai anak yang baik Tidak neko-neko dan banyak orang yang menyukai dia Citra Risna di mata orang-orang disana Membuat banyak remaja-remaja yang tertarik dengan Risna Salah satunya Junaidi Dia juga sangat tertarik dengan Risna Walaupun dia sadar Antara keluarganya dengan keluarga Risna Itu sering sekali terlipat cekcok Namun hal itu tidak meruntuhkan semangat Junaidi Setiap hari Junaidi ini berharap Semoga dia bisa berbicara Dengan Risna secara langsung Dan dia sangat ingin mengungkapkan perasaannya kepada Risna Namun ketika Junaidi ini mengumpulkan keberanian Untuk bisa mengungkapkan perasaannya kepada Risna Namun rasa canggung dan juga keraguan selalu menghalanginya Junaidi merasa khawatir tentang bagaimana gadis itu nantinya akan merespon Terlebih lagi dia sangat yakin kalau keluarga dari Risna tidak akan merestui Namun meskipun begitu kecemasan Junaidi itu perlahan-lahan mulai berubah menjadi keberanian Dia mengumpulkan keberanian untuk waktu yang cukup lama Memendam perasaannya terhadap Risna Lalu tibalah suatu waktu Junaidi ini merasa sudah tidak tahan lagi Dia mencoba untuk memberanikan diri Dengan memutuskan untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Risna Akhirnya perjuangan dari Junaidi ternyata tidak sia-sia Meskipun tidak ada sumber informasi yang menjelaskan bagaimana cara Junaidi mendekati Risna Namun ternyata Junaidi berhasil meluluhkan hati Risna Dan Risna pun menerima Junaidi sebagai pacarnya Selama mereka berpacaran hubungan mereka itu disembunyikan dari pihak keluarga masing-masing Karena antara ayah Risna dan ayah Junaidi itu ternyata tidak akur Meskipun hubungan mereka ini dijalani secara sembunyi-sembunyi Junaidi dan Risna merasa sangat bahagia hubungan mereka berdua berjalan dengan baik Junaidi sangat menyayangi Risna Dan Junaidi selalu menunjukkan rasa kelemputan hatinya kepada Risna Lalu hari demi hari berganti mereka mulai berani untuk lebih sering bertemu walaupun diam-diam Dan mulai berani untuk berkeliling dengan menggunakan motor Bahkan setiap malam pun mereka berdua selalu berkirim pesan, telponan sampai melakukan video call Lalu singkat cerita tibalah pada suatu hari Kebahagiaan yang dirasakan oleh Junaidi ternyata tidak berlangsung lama Yang mana sobat hubungan mereka yang diam-diam ini ternyata ketahuan Semua ini terjadi pada suatu malam ketika mereka berdua sedang video call Tiba-tiba saja Waluyo orang tua dari Risna itu masuk ke dalam kamar Dan memergoki Risna tengah video call Di saat itu ayahnya Waluyo berkata Kamu ini lagi apa sih malam-malam begini, masih main handphone, bukannya tidur Teleponan sama siapa kamu Coba sini bapak lihat, ucap Waluyo Di saat itu Risna menjawab Teleponan sama temen pak Waluyo yang tidak percaya dengan jawaban anaknya Dan juga sebenarnya dia sudah tahu Kalau anaknya ini sedang menelpon laki-laki yang bapaknya tidak sukai Yaitu si Junaidi Di saat itu Waluyo langsung berkata Bapak tahu kamu ini sedang telponan sama siapa Sama Junaidi kan Aduh kamu ini Kamu tahu kan Bapak sama orang tuanya Junaidi itu gak akur Karena permasalahan ayam Masih aja kamu hubungan sama dia Lagian kan kamu masih sekolah Masih dibawa umur Tahu apa sih soal pacaran Udah selesaikan aja Putuskan dia Bapak tidak mau merestui hubungan kamu sama Junaidi itu Ucap Waluyo dengan nada yang marah Kala itu Risna tidak berani melawan ayahnya Dia hanya bisa mengangguk saja Lalu selanjutnya dia mencoba untuk berdiskusi dengan Junaidi Di saat itu dia menceritakan kalau Dia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka Risna meminta putus kepada Junaidi Di saat itu Junaidi jadi bingung Sekaligus juga kaget Kok bisa-bisanya Hubungan mereka yang sedang sangat kesemaran Sedang bahagia-bahagianya Tiba-tiba diputuskan sepihak oleh sang pacar Junaidi di saat itu sangat yakin Kalau permintaan putus dari Risna ini Bukanlah keinginan Risna Melainkan ada sesuatu dibalik ini Dan di saat itu Junaidi sudah mengetahui Pasti ini semua karena sang ayah Namun Junaidi tidak menyerah Junaidi masih berusaha untuk membujuk Risna Agar tidak putus dengannya Namun sayangnya Junaidi gagal Risna selalu saja menolak permintaan Junaidi Karena Risna lebih menghargai permintaan bapaknya Ternyata hal ini membuat Junaidi Tidak tinggal diam Dia memutuskan untuk menghadapi Larangan dari ayah Risna Dengan nekat Junaidi bertemu dengan orang tua Risna Untuk meminta izin Agar diperbolehkan berhubungan dengan Risna Junaidi pun datang ke rumah Risna Saat disana Bapaknya Risna Yaitu Waluyo Bertanya tentang maksud kedatangan Junaidi Waluyo berkata Kurang lebih seperti ini Eh ada apa kemari Mau apa kamu Ucap Waluyo dengan nada tinggi Kemudian Junaidi Dengan nada rendahnya menjawab Aku datang kemari Mau ngambil helm yang dipinjam Risna Beberapa waktu lalu pak Ucap Junaidi beralasan Lalu Dia melanjutkan lagi kalimatnya Dengan berkata Eh sekalian pak Aku kesini mau minta izin Untuk mengajak Risna berpacaran Aku ingin Risna menjadi pacarku Aku sayang sama Risna Dan kita udah pacaran selama ini Tapi kita putus sekarang Aku gak mau putus pak Ucap Junaidi Kepada Waluyo Mendengar hal itu Waluyo kemudian berkata Aduh kamu ini Masih kecil loh Belum cukup umur kalian Ngapain ajak anak saya pacaran Lagian anak saya itu Juga baru umur 15 tahun Belum saya izinkan pacar-pacaran Sudah ya Kamu tidak usah macem-macem Nanti saja Kalau sudah waktunya Takutnya kalau sekarang Malah terjadi hal yang tidak diinginkan Mau kamu kasih makan apa Anak saya nantinya Gak ada ya Gak ada pacar-pacaran Ucap Waluyo Tidak memberikan restu Di saat itu Junaidi tetap memaksa Dengan berkata Tapi pak Aku serius pak Sama Risna Dan Junaidi Sudah sangat-sangat berusaha Agar meyakinkan Waluyo Untuk mendapatkan izin Namun di saat itu Waluyo tetap bersikeras Dengan pendiriannya Dia tidak memberikan restu Kepada Junaidi Untuk berhubungan dengan anaknya Hal itu membuat Junaidi Sangat kecewa Dia merasa sedih Sekaligus marah Sehingga Dia menyimpan rasa dendam Di dalam hatinya Lalu Setelah menerima pernyataan Dari Waluyo Junaidi pun Memilih untuk pulang Dia pulang dalam kondisi Yang sangat sedih Dan kecewa Lalu singkat cerita Dari informasi Yang aku dapat Junaidi ini Mengetahui Kalau Risna Memiliki pacar baru Entah dari mana Informasi ini dia dapat Tapi yang jelas Hal tersebut Membuat Junaidi Menjadi sangat kecewa Dan emosi Di saat itu Dia berpikir Masa dengan aku Tidak diberikan restu Tapi dengan laki-laki lain Keluarganya malah merestui Wah aku gak terima Kalau begini Begitulah kurang lebih Fikiran dari Junaidi Dendam di dalam hatinya Semakin membesar Amarah dan emosi Mulai mengontrol Isi otak Dari Junaidi Di saat itu Junaidi merasa Sangat tidak karuan Dia stres Dan bingung Harus melakukan apa Di tengah rasa stresnya tersebut Kemudian Junaidi ini Memutuskan untuk Pergi bersama teman-temannya Untuk melakukan Pesta minum Minuman keras Yang tidak jauh Dari kediamannya Pesta miras tersebut Berlangsung hingga Tengah malam Dalam video yang beredar Junaidi Terlihat Sempat memposting Sebuah video Tampak dirinya Mengenakan kaos coklat Dia membuka Sebagian kaosnya Hingga memperlihatkan perutnya Dan terlihat Perut kekar Seperti seorang pekerja bangunan Dari Tubuh Junaidi Di saat itu juga Junaidi ini tampak Memakai topi berwarna coklat Lalu Seseorang Tampak bertanya Kepada Junaidi Mabuk Cogil Kurang lebih Seperti itulah kalimatnya Kemudian terdengar Suara seorang wanita Yang membenarkan perkataan itu Emang cogil Dan Terlihat juga Di dalam video tersebut Junaidi ini Sangat menikmati Suasana Dalam pengaruh alkohol Setelah pesta Miras itu selesai Junaidi ini Kemudian diantarkan Oleh teman-temannya Pulang pada pukul 23.30 Wita Setelah diantar Oleh teman-temannya Tiba-tiba Tiba-tiba saja Junaidi Kepikiran sesuatu Dia kepikiran Untuk melakukan Balas dendam Pada Risna Dan keluarganya Yang ada di pikiran Junaidi di saat itu Hanyalah ingin Mengeksekusi Orang-orang yang Sudah menyakiti hatinya Lalu sesaat kemudian Tiba-tiba saja Entah dari mana Dapat idenya Junaidi ini Pulang ke rumah Untuk mengambil Sebilah parang Lalu setelah itu Dia bergerak Menuju Ke kediaman Keluarga Waluyo Saat sampai Di kediamannya Waluyo Waktu sudah Menunjukkan Pukul 1 Dini hari Dan Sudah masuk Ketanggal 6 Februari Tahun 2024 Sesampainya di sana Junaidi pertama-tama Mematikan aliran listrik Dari rumah tersebut Dengan memutuskan Meteran listrik Rumah itu Tiba-tiba semuanya Menjadi gelap Setelah gelap Dengan mengendap-endap Junaidi ini Masuk ke dalam rumah Dan Di dalam Dia bertemu Dengan Waluyo Yang baru saja Pulang dari luar Di dalam keadaan gelap tersebut Waluyo tidak bisa melihat Dia tidak mengetahui Siapa orang di depannya Namun dia bisa merasakan Kalau ada Orang yang masuk Ke rumahnya Dan hal itu Cukup mencurigakan Pada saat itu Dia berkata Eh Siapa itu Eh Ada orang ya Kamu siapa Tanya Waluyo Namun tanpa Mengeluarkan suara sedikitpun Junaidi Mengeluarkan parangnya Yang sudah dia bawa Dari rumah Dan langsung Menebaskan parang itu Sebanyak 4 kali Ke arah Waluyo Waluyo yang mendapatkan Tebasan pertama Itu kaget Dan merasa sangat Kesakitan Lalu di tebasan kedua Dan ketiga Waluyo mulai jatuh Dan pada tebasan keempat Waluyo mulai tidak sadarkan diri Dan dia pun Tewas di tempat Dengan bersimbah cairan merah Melihat Waluyo yang sudah tergeletak Junaidi tidak berhenti Dia mencari penghuni lain Di rumah itu Dia ingin melanjutkan Dan memuaskan hasratnya Untuk menghabisi Seisi rumah tersebut Lalu dia masuk ke dalam kamar Di kamar itu Sedang ada Winarsih Dan kedua anaknya Yaitu VDS Dan juga ZAA Dengan keadaan yang sangat gelap Waluyo menyadari Kalau ibu dan kedua anaknya tersebut Sedang tertidur pulas Tanpa basa-basi Junaidi Langsung Menebaskan lagi Parangnya itu Ke arah Winarsih Terlebih dahulu Winarsih yang terbangun Langsung berteriak Dan merintih kesakitan Dia tidak bisa melakukan apa-apa Karena di saat itu sangat gelap Winarsih Berhasil dieksekusi Oleh Waluyo Anak-anak dari Winarsih Yang masih tertidur Itu terbangun Karena mendengar teriakan Dari ibu mereka Mereka berdua bingung Dan langsung menangis Karena ketakutan Mendengar ibu mereka Yang berteriak Dan juga di saat itu Mereka menyadari Tubuh mereka Sudah bersimbah cairan merah Yang berasal dari Sang ibu Lalu tanpa belas kasihan Junaidi Yang sudah puas Menghabisi Winarsih Langsung kembali Menebaskan parangnya Ke arah kepala Kedua anak Winarsih Dia hanya menebas Beberapa kali saja Dan kedua anak tersebut Langsung tewas Di tempat Lalu selanjutnya Dia memastikan Di kamar itu Sudah tidak ada orang lain Hanya tiga orang saja Yang sudah berhasil Dia habisi Lalu selanjutnya Dia berusaha Untuk mencari Risna Orang yang membuat Dia sakit hati Dan dendam Dia pun keluar Dari kamar Winarsih Dia menuju Ke kamar selanjutnya Yang merupakan kamar Risna Dia masuk ke dalam kamar Risna Yang sebenarnya Sejak keributan tadi Risna ini sudah terbangun Tapi di saat itu Risna masih bingung Dia dalam kondisi setengah sadar Tidak mengetahui Kalau orang tua Serta adik-adiknya Sudah dihabisi Meskipun Junaidi ini Sebenarnya mencintai Risna Tapi karena sakit hati Dia tidak peduli Di saat dia melihat Risna Dia semakin berapi-api Dan langsung menebaskan parangnya lagi Ke tubuh Risna Tanpa ampun Cairan merah pun bertebaran Di mana-mana Seisi rumah Sudah berhasil dihabisi oleh Junaidi Lalu Terkhusus untuk Risna Junaidi Benar-benar melampiaskan emosinya Secara membabi buta Lalu Setelah puas dengan aksinya tersebut Tiba-tiba Entah apa yang ada di pikiran Junaidi Dia merasakan Adanya nafsu yang timbul Dan ingin melakukan hubungan badan Di saat itu Junaidi Kembali ke kamar Winarshi Ibunya Risna Dia kemudian Membuka pakaian Winarshi Yang sudah berlumuran cairan merah Lalu tidak sampai di situ Setelah merasa puas dengan Winarshi Selanjutnya dia ke kamar Risna Dia juga melakukan hal yang sama kepada Risna Yang mana Setelah puas Dia menyetubuhi jasad Risna Kemudian Dia mulai mencari barang-barang berharga Yang bisa dia bawa Di saat itu dia menemukan Uang senilai 363 ribu rupiah Dan juga handphone milik para korban Dia mengambil semua barang-barang itu Lalu Barulah Dia melarikan diri Namun sebelum dia pergi dari rumah itu Dia kembali memastikan dahulu Apakah mereka semua benar-benar Sudah tewas atau belum Dan saat dia memastikan Satu persatu jasad dari keluarga itu Junaidi sempat melihat Waluyo yang sakaratul maut Masih dalam kondisi mengorok Di saat itu Junaidi Junaidi takut Waluyo ini selamat Makanya Junaidi kembali menebaskan parangnya ke arah Waluyo Agar Waluyo benar-benar tewas Lalu setelah memastikan semua korban tewas Junaidi kemudian barulah pergi Membersihkan diri Setelah badannya bersih Dan dia sempat mengganti pakaian Junaidi yang mulai ketakutan Kalau ini semuanya bakal ketahuan Langsung membuat skenario Di saat itu dia pura-pura merasa panik Dia menemui kakaknya Dan mengajak kakaknya Untuk melapor ke Pak RT Di saat itu dia berlari Ke kediaman Pak RT Sambil meminta tolong Dia bilang Tolong, tolong Pak RT, tolong Ucapnya sambil berteriak Di depan rumah Pak RT Kondisinya di saat itu Pak RT sudah tertidur Namun Karena teriakan dari Junaidi Pak RT pun terbangun Dan keluar dari rumahnya Pak RT bertanya Wih, ada apa? Kenapa teriak-teriak? Kenapa-kenapa? Santai-santai Ucap Pak RT Lalu Junaidi berkata Itu Pak RT Di rumah sebelah Tetangga saya Tadi saya dengar ada kegaduhan Ada suara orang teriak Saya lihat kalau gak salah Ada 5-10 orang Itu bawa senjata tajam Dia masuk ke rumah itu Dan lampunya mati Saya khawatir Orang rumah tersebut Kenapa-napa Ucapnya Mendengar kabar itu Pak RT kemudian bersiap-siap Lalu bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud Dan bahkan Warga setempat Juga ikut terbangun Karena teriakan Junaidi Dan ikut memeriksa Ke rumah tersebut Sesampainya di sana Betapa kagetnya Warga beserta Pak RT Semua orang di dalam rumah Waluyo Itu sudah tewas mengenaskan Lalu Dalam keadaan panik Warga dan Pak RT Langsung menghubungi pihak kepolisian Dan meminta Untuk segera datang Tak hanya itu Mereka juga menelpon pihak rumah sakit Untuk mengirimkan ambulans Agar bisa mengevakuasi para korban Lalu Beberapa waktu kemudian Pihak rumah sakit dan kepolisian pun datang Para korban langsung dievakuasi Dan dibawa ke rumah sakit Untuk keperluan otopsi Sedangkan saat itu Pihak kepolisian mengamankan TKP Dan melakukan beberapa pemeriksaan Polisi Sempat menginterogasi Beberapa saksi yang ada di sana Saat jenazah dievakuasi Polisi dan sejumlah warga Bersama dengan aparat pemerintah desa Masih berjaga-jaga di sekitar rumah korban Sebagai bentuk pengawasan di lokasi kejadian Banyak warga Yang berjaga sampai pagi Junaidi juga tampak berada di lokasi kejadian Dan dia masih berpura-pura Menjalankan skenario-nya Kala itu dia merasa Kalau perbuatannya ini tidak akan ketahuan Dan tidak akan dicurigai oleh pihak kepolisian Namun sobat Dugaan tersebut salah Yang mana beberapa waktu kemudian Setelah dilakukan banyaknya pemeriksaan Polisi mulai mendapatkan beberapa bukti Berupa sidik jari dari pelaku Yang mulai mengarah Kepada Junaidi Yang mana Junaidi ini sebelumnya Menjadi salah satu saksi yang memberikan keterangan Kepada pihak kepolisian Di saat itu Polisi kembali meminta keterangan dari Junaidi Namun gelagat dari Junaidi ini sangat aneh Dan kesaksiannya tidak sesuai Berdasarkan pemeriksaan tersebut Pihak kepolisian kemudian Mengamankan Junaidi Dan menyatakan Junaidi adalah tersangka Dari kasus tersebut Pada saat Junaidi dinyatakan tersangka Warga sekitar masih merasa bingung Tidak ada yang percaya di saat itu Kalau Junaidilah pelakunya Namun Warga Mulai meneriaki Junaidi Ada yang mengatakan Kalau benar Junaidi pelakunya Maka usir keluarganya dari kampung ini Biadab Kata warga Junaidi pun di saat itu digiring ke kantor polisi Dan saat diamankan ke kantor polisi Junaidi sudah mulai merasa gugup Dan beberapa kali Dia mengelak Namun polisi tidak percaya Dengan apapun yang dikatakan oleh Junaidi Di saat itu Polisi terus saja mendesak Hingga akhirnya Junaidi Mengakui perbuatannya Saat dia diinterogasi oleh pihak penyidik Junaidi terlihat meringis kesakitan Dia bahkan terlihat Seperti orang yang sesak nafas Lalu pihak kepolisian bertanya Eh Mau mati ya kamu Tanya penyidik Melihat Junaidi Yang berakting Seolah-olah Sedang sakit Lalu di samping itu Pihak keluarga berkata Kepada pihak kepolisian Untuk segera Membawa jenazah Para korban Ke kediaman Orang tua Waluyo Pihak keluarga tidak mau menunda-nunda Proses pemakaman Dari para korban Permintaan itu pun dikabulkan Setelah pemeriksaan usai Jenazah kelimanya Kemudian dibawa ke desa Sebakung Jaya Lalu kelima jenazah pun Dimandikan Dan dimakamkan Bersebelahan Sementara itu Junaidi Yang terbukti Melakukan eksekusi Kejam terhadap Lima korban ini Terancam Dikenakan Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Juntuh Pasal 76 Huruf C Tentang undang-undang Perlindungan anak Dengan ancaman Hukuman Mati Namun sobat Sebelum tindakan Hukuman mati itu Dijatuhkan kepada Junaidi Junaidi sudah terlebih dahulu Ditahan dan dimasukkan Kedalam sel Dari sebuah video yang beredar Junaidi ini Terlihat lesu Ketakutan Saat Beberapa napi lain Meneriaki dia Dengan umpatan Mati kau Habis kau sama kami Junaidi Kemungkinan besar Akan menjadi Bulan-bulanan Di dalam penjara Nah itu dia sobat Kasus eksekusi kejam Yang sedang sangat viral Di Indonesia Terjadi di Kalimantan Timur Yang mana korbannya Merupakan satu anggota keluarga Dan Kejadian ini dipicu Masalah percintaan Apa pelajaran yang bisa kita ambil Dari cerita ini? Terima kasih telah menonton!